Di hari kedua lebaran, Presiden Jokowi mudik ke kamung halaman di kota Solo, Jawa Tengah. Selain mudik, Jokowi bersilaturahmi dan membagikan 4.000 sembako untuk warga Solo. Hari ini Presiden Jokowi berserta Ibu Negara melakukan mudik ke kota Solo, Jawa Tengah. Presiden Jokowi berserta keluarga tiba pukul 12 siang. Sejumlah pengamanan ketat di beberapa lokasi menyertai kedatangan dan agenda kegiatan orang nomor satu di Republik ini. Sementara itu ribuan warga sejak siang telah mengantre di dekat kediaman pribadi Presiden Jokowi Dodo di Solo. Mereka berharap dapat berhalal-bihalal dan menambahkan sebako dari Presiden. Open House kali ini adalah kali pertama melakukan Presiden Jokowi selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebelumnya di tahun 2015, Presiden Jokowi meraihkan Idul Fitri di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Sedangkan pada tahun 2016, Jokowi meraihkan Idul Fitri bersama dengan warga di Kota Padang, Sumatera Barat. Pemirsa lalu, apakah Open House di kediaman Presiden Jokowi masih berlangsung? Kita akan bergabung bersama dengan kami, Kristina Helen, langsung dari Solo, Jawa Tengah. Helen, bagaimana dengan jalannya acara Open House di kediaman Presiden Jokowi? Ya Robert, acara Open House atau yang lebih tepat lagi adalah pembagian sembako di kediaman Presiden Jokowi. Tepatnya di Geraha Sabah Buwana, yakni sekitar di kediaman Presiden Jokowi sampai saat ini sudah usai. Dan pembagian sembako sendiri sudah dimulai sejak pukul setengah 4 sore tadi. Ada sekitar 4.000 sembako yang dibagikan bagi warga sekitar kediaman Presiden Jokowi, yakni warga Kecamatan Banjar Asri. Sembako yang dibagikan tersebut diantaranya berupa beras, kemudian minyak, gula, dan juga teh. Warga, ribuan warga ini sudah antri, bahkan mereka ada yang sudah berada di lokasi pembagian, yakni di Geraha Sabah Buwana sejak pagi tadi. Dan tadi Presiden Jokowi tiba di Solo sekitar pukul 12 dan pukul setengah 4 tadi langsung menuju ke Geraha Sabah Buwana untuk bertemu dengan warga dan juga bersilaturahmi. Presiden Jokowi sempat bersalam-salaman dan berkeliling mengecek pembagian sembako yang dilaksanakan di Geraha Sabah Buwana. Dan usai membagikan sembako, tidak berselang lama Presiden Jokowi langsung kembali ke kediaman di Jalan Kutai Utara. Dan pembagian sembako kali ini merupakan pembagian sembako yang pertama kali dikelar Jokowi ketika menjabat sebagai Presiden. Dan warga ini mengaku senang ketika mereka mendapatkan sembako dari Presiden Jokowi. Dan mereka yang sudah menerima sembako ini ada dari anak-anak, kemudian orang lansia, dan juga wanita dan pria. Antrian dari pembagian sembako ini diutamakan untuk lansia, kemudian wanita yang membawa anak-anak. Dan mereka selesai menerima sembako langsung diarahkan keluar agar tidak terjadi penumpukan antrian. Dan Presiden Jokowi Dodo sendiri dijadwalkan akan berada di Solo hingga pada tanggal 28 Juni mendatang. Robert? Ya lo sampai berapa lama rencananya Presiden Jokowi Dodo berada di Solo? Ya Fitri, rencananya Presiden Jokowi Dodo memang akan menghabiskan waktu untuk berlibur bersama keluarga atau untuk pulang ke kampung halaman yakni di Solo, Jawa Tengah hingga Lusa atau pada tanggal 28 Juni esok. Untuk agenda hari ini memang hanya ada pembagian sembako bagi sekitar 4.000 warga di kediaman atau di sekitar kediaman Presiden Jokowi Dodo. Kemudian untuk agenda esok hari memang belum tahu dan memang dikabarkan Presiden Jokowi akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga besarnya di Solo. Fitri dan Robert demikian yang dapat kami laporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ya baik, terima kasih. Christina Helm laporkan langsung dari Solo. Selama siang inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo merayakan lebaran hari kedua di kampung halamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi dijadwalkan akan menggelar open house dan membagikan sembako bagi warga di sekitar pada sore ini. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Christina Helen di Solo. Helen, bagaimana Presiden Jokowi Dodo akan mengisi hari kedua lebaran di Solo? Ya Asumi, tadi Presiden Jokowi Dodo sudah tiba di Solo sekitar pukul 12 siang dan dari bandara langsung menuju ke kediamannya di Jalan Kutai Utara RT8 RW7 di Kecamatan Banjar Sari Solo. Dan Presiden sendiri dijadwalkan hari ini akan menggelar open house dan juga membagikan sembako kepada warga sekitar di Gedung Graha Sabah yang tidak jauh dari kediaman Presiden Jokowi Dodo. Presiden Jokowi Dodo nantinya dijadwalkan akan membagikan sekitar 4.000 paket sembako dan di Gedung Graha Sabah sendiri sudah disiapkan jalur antrian bagi masyarakat yang nanti akan melakukan selatu rahmi dan juga akan menerima sembako dari Presiden Jokowi Dodo. Di Gedung Graha Sabah sendiri pengamanan dari petugas kabungan yakni dari petugas kepolisian BRIMOB, TNI dan PAS PAMPRES juga sudah disiagakan dari pagi tadi sejak pagi tadi sekitar pukul 8 pagi dan di Gedung Graha Sabah ini sudah ada warga yang menanti dari pagi menanti kedatangan Presiden Jokowi Dodo untuk bersilaturahmi. Dan ini memang agenda tahunan yang dikelar oleh Presiden Jokowi Dodo untuk mengadakan open house serta membagikan paket sembako bagi warga sekitar. Dan setelah acara open house di Gedung Graha Sabah ini Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan akan menghabiskan waktu untuk bersilaturahmi dan berkumpul bersama dengan keluarganya. Sementara hari ini dijadwalkan memang hanya ada satu agenda dari Presiden Jokowi Dodo di Solo. Sumi Baik terima kasih Kristina Helen melaporkan langsung dari Solo Jawa Tengah. Hari kedua libur lebaran warga membadati Taman Impian Jaya Ancol untuk berlibur dan sejak pagi pengunjung telah berdatangan ke pantai yang berada di Taman Impian Jaya Ancol. Eva Wondo akan melaporkan informasi selengkapnya dari Ancol Jakarta. Eva bagaimana suasana di Taman Impian Jaya Ancol siang hari ini? Sumi meskipun semakin siang ini semakin panas namun tidak menyurutkan semangat para pengunjung untuk berwisata di pantai yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol. Bahkan ini semakin siang pengunjung semakin ramai berdatangan ke pantai yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol ini. Nah salah satu pantai yang selalu ramai dikunjungi saat musim liburan seperti libur lebaran saat ini adalah Pantai Indah tempat kami melaporkan saat ini. Beragam aktivitas bisa dilakukan di sini seperti bermain air, berenang, ataupun bermain pasir. Maka mayoritas pengunjung yang datang ini adalah orang tua yang membawa serta anak-anak mereka. Nah beragam alasan ini disampaikan oleh para pengunjung yang memilih berlibur menghabiskan atau mengisi libur lebaran mereka di Taman Impian Jaya Ancol. Apa saja alasan mereka berikut selengkapnya. Karena disini sempatnya keramaian yang paling dekat dari rumah, dari grogol. Disini hal murah, per orangnya cuma 25 ribu, 25 ribu, motornya 15 ribu. Disini bisa melihat panoramanya juga enak, pemandangannya seger, anginnya juga enak, spoy-spoy gitu. Saya suka pantai ya, terus juga bisa liburan tuh dekat gitu aja. Ya pihak pengelola pun terus menghimbau kepada para orang tua untuk terus mengawasi dan menjaga anak-anak mereka. Terutama saat bermain air atau berenang dan juga terus menghimbau kepada para pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Fah, bagaimana dengan prediksi dari pihak pengelola terkait dengan jumlah pengunjung selama libur lebaran ini? Pihak sumi, pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol memprediksi bahwa jumlah pengunjung akan terus bertambah di musim libur lebaran, yaitu sejak tanggal 25 Juni hingga tanggal 2 Juli mendatang. Dan hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat ini jumlah pengunjung yang datang ke Taman Impian Jaya Ancol sudah mencapai 72 ribu pengunjung. Padahal pada akhir pekan biasanya jumlah pengunjung yang datang sekitar 40 ribu pengunjung. Dan diperkirakan hari ini merupakan puncak libur lebaran di Taman Impian Jaya Ancol. Pihak pengelola Taman Impian Jaya Ancol memprediksikan bahwa jumlah pengunjung selama libur lebaran atau selama 8 hari sejak 25 Juni hingga 2 Juli mendatang akan berjumlah sebanyak 875 ribu pengunjung. Sumi kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Eva Ondo melaporkan dari kawasan Ancol, Jakarta Utara.